Pemirsa Menteri Pertanian yang baru, Syahriul Yassin Limpo menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian selama masa jabatannya dalam 5 tahun ke depan. Langkah pertama yang akan dilakukan menurut Yassin Limpo adalah memastikan akurasi data pertanian, yakni data resmi dari BPS yang sudah terintegrasi dengan data-data lainnya. Menurut Yassin Limpo, data itu akan menjadi pegangan untuk semua departemen dan kepala daerah hingga ke desa-desa yang harus menjadi ukuran program dan kebijakan serta evaluasi atas pencapaian yang ada. Setelah memastikan akurasi data, Yassin Limpo menyatakan akan melakukan mapping komoditas hingga ke desa-desa untuk mengetahui komoditas unggulan dan membuat langkah pengamanan pangan seperti beras. Mapping komoditas akan diikuti dengan penguatan kelembagaan petani dan kelompok tani sehingga menjadi infrastruktur yang kuat dan terkoordinasi dalam satu gerakan. Untuk mencapai tujuan itu, Menteri Pertanian yang baru akan menggalakkan pelatihan sumber daya manusia pertanian di tingkat kecamatan sehingga konsep yang ada bisa dikelola dengan baik. Selain itu, menghidupkan kembali balai penyuluhan dan pengendalian pertanian di setiap kecamatan seperti yang pernah digalakkannya saat menjadi camat di Sulawesi Selatan. Hari ini pemetaan dari data yang ada seluruh Indonesia selesai Pak Sekjen dan ini menjadi data pempertanian yang satu yang harus disepakati seluruhnya. Tidak boleh kementerian lain punya data lain tentang pertanian, tidak boleh. Cuma ada satu data dan saya akan minta bahwa Presiden mempertegas itu. Sehingga kita jelas. Kalau kita bicara di desa A, ini datanya. Kalau kita bicara kecamatan B, ini datanya.